Terbang ke Bekasar tanpa ditemani Aurel Manysha, Atta Halilintar ajak asisan baru pengganti sang istri. Dilansir dari grid.id, pasal Aurel Manysha keguguran, Atta Halilintar tampaknya kini-kian produktif. Di tengah kesibukannya tersebut, Aurel Manysha bahkan berusaha untuk terus menampingi Atta Halilintar. Belum lama ini, Aurel Manysha bahkan terus menemani Atta Halilintar saat melakukan kunjungan ke kota Bima, Rusa Tenggara Barat. Mengetahui kesibukannya sang suami, Aurel Manysha sebelumnya sempat mengungkapkan keinginannya untuk selalu ikut dalam segala aktivitas Atta Halilintar. Terbukti, di beberapa kegiatan Atta, netizen bisa melihat sosok Aurel Manysha yang setia mendampingi sang suami. Namun, baru-baru ini, Atta Halilintar yang diketahui dengan bertolak ke Makassar tak terlihat didampingi sang istri. Meski tadi temani Aurel Manysha, Atta Halilintar juga merkenalkan asisan baru pengganti sang istri saat bertolak ke Makassar. Hal itu terlihat dari postingan Instagram Story milik Atta Halilintar, Atta Halilintar, Kamis 17 Juni 2021. Dalam postingannya itu, Atta Halilintar memperkenalkan asisan barunya yang tak lain adalah sang adik, Tarik Halilintar. Di dalam pesawat, Tarik Halilintar terlihat duduk di samping Atta Halilintar sambil memegang kamera di tangannya. Asisan baru, Atta Halilintar, pengganti istri, tulis Atta Halilintar dalam keterangan postingan Instagram Story miliknya. Sambil berbicara pada penumpang lain di depannya, Atta Halilintar menyebut Tarik Halilintar sebagai asisan pengganti sang istri. Nih asisan saya hari ini, ganti istri saya, kata Atta Halilintar. Berdasarkan postingan tersebut, Atta Halilintar berkunjung ke kota Makassar untuk menghadiri acara Anuger Desa 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 Indonesia. Acara tersebut merupakan agenda yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Tak sendirian, dalam kunjungan tersebut, Atta Halilintar juga ditemani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.